Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Tidak ada sekalian yang saya ruang di rumah Ibu Saya sebetulnya sudah agak lama turikan Di NU ini ada hampir tiga ratusan perkuatan di lewat NU Dan saya sudah sejak tahun 2020-an Berkeliling melihat satu-satu perkuatan tiga-perkuatan tiga ini Sampai sekarang Dan yang Yang paling Mula-mula saya dapatkan dari melihat perkuatan-perkuatan tiga Ibu itu adalah Pusing Sampai-sampai saya curiga Jangan-jangan orang-orang NU ini mendirikan perkuatan tinggi ini cuma karena ngiler saja Melihat yang lain-lain punya perkuatan tinggi lalu ingin ikut-ikutan punya Sementara Anak-anak yang masuk Mahasiswa-mahasiswanya juga Jangan-jangan juga karena ngiler juga Yang laleng bisa sarjana masalahnya Yang lalu kepingin ikut jadi sarjana juga Tapi sebuah hal yang fundamental sekali Yang sebenarnya sebetulnya masih Saya sendiri belum mendapatkan satu kesimpulannya Saya melihat bahwa Ketika perkuatan tinggi-perkuatan tinggi ini berkembang Bahkan berkecambah Jelengkuan air kulit Ini mulainya sekitar setahun 80an Sebetulnya ada sebuah masalah fundamental yang belum terselesaikan sampai hari ini Yaitu mengenai paradigma Perkuatan tinggi jelengkan air kulit itu sendiri Ada semacam kesadaran tentang jarak antara tradisi kudidikan Dengan tuntutan yang muncul dari perkembangan zaman Terkait dengan tuntutan tinggi ini Tetapi titik temunya dimana Ini sambil sekarang belum bisa diidentifikasi Apalagi dilembuskan dengan banyak Karena secara tradisional Pendidikan di lingkungan lantut ulama Pendidikan di lingkungan pesantren Paradigma di lingkungan pesantren Tentunya Dasarnya itu satu Satu K Keramat Jadi pendidikan pesantren Nomor satu yang penting keramatun Yang lain-lain nanti diusul Soal pengetahuan kompetitif dan lain-lain itu Nanti Nanti akan mendapatkan Landasan untuk berkembang Kalau Keramatnya dapat Nah kemudian tiba-tiba Dari tengah perubahan zaman ini Kita punya kebutuhan untuk mengembangkan Macam-macam kapasitas Knowledge Kapasitas pengetahuan kognitif Yang begitu luas Yang harus dikejar Sehingga kemudian Kalangan NU Juga berpikir bagaimana mengejar Bundutan penguasaan Pengetahuan penguatan kognitif secara lebih Cepat Lebih progresif Nah cuma lalu Kalau itu dikejar Ini keramatnya Ini kau tahu Enggak Ini sampai sekarang Baru ketemu Karena mengembangkan sistem Atau model pendidikan Yang canggih Itu jelas-jelas berbiaya tinggi Sedangkan keramat itu Dasarnya itu Orang harus dirakat Harus kuat Nah ini yang repot Nah ini belum ketemu sampai sekarang Ada yang Karena Tidak mau melepaskan keramatnya Itu sampai zuhud Sedepikan upah sehingga 10 tahun 15 tahun Bahasiswanya cuma 70 orang Itu di betah-betahkan Hajar itu ada Ya mungkin karena ini mempertahankan keramatnya itu Saya kira ini perlu dibikirkan Kalau perlu di diversifikasi Ada bagian keramat Ada bagian canggih gitu Bisa gitu Supaya tidak hilang dua-duanya Karena kita kemudian Juga berhadapan dengan Tantangan Perubahan-perubahan Yang juga menuntut Perubahan-perubahan Di dalam Sistem Pendidikan kita Sehingga seluruhan Banyak hal Hal yang dulunya menjadi praktik yang 8 Sekarang udah bisa Ajarin lagi Dulu itu ada Fils of america Fils of america Atau maskun Namanya Universitas Singaku Dia Menulis dan menerbitkan Buku Tahun 62 Dulu yang Dulu yang Structure of scientific revolution Dalam waktu itu Dia menggambarkan Sistem Sains sistem ilmu pengetahuan itu didalamnya terdapat satu struktur di bagian paling hilir dari struktur itu adalah teknologi teknologi ini dibangun atas dasar teori-teori nah pada satu titik karena perubahan hajat hidup manusia mulai dari apa yang dikacarkan yang dianggap paling sulit karena ini yang menjadi penuntun dari perubahan-perubahan karena perubahan hajat hidup manusia banyak teknologi yang lalu tidak bisa dipakai lagi dulu itu saya ingat saya masih ngalami bisa punya radio itu luar biasa 60-an, 70-an sekarang hari ini semakin jarang orang nonton tanpa mendengarkan radio, televisi juga sekarang mulai lagi jarang digantikan oleh teknologi-teknologi yang lebih baru nah nanti pada setingkat yang lebih mendasar teori itu sendiri tidak bisa jalan sekarang teori fisika yang mutol itu sudah mulai mentok-mentok orang mencari landasan teori-teori yang baru lebih lanjut lagi itu saya paradigma yang bisa tidak jalan sehingga orang harus membangun paradigma baru nah ini semua saya ingin harus menjadi lanasan pemikiran kita para pemikir-pemikir pendidikan ini tentang bagaimana kita mempengaruhi pendidikan di masa depan nah teknologi dalam hal ini khususnya teknologi digital itu memang luar biasa penting karena dengan teknologi digital ini kita bisa mengatur bisa membangun sistem secara lebih terukur dan lebih sistematis tapi pada saat yang sama teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan perubahan yang diperlukan dengan cepat karena basisnya teknologi nah maka gak senang kalau ini ada inisiatif transformasi digital di lingkungan perubahan tinggi ya ya karena setelah setelah berkembangnya setelah berkembangnya setelah berkembangnya banyak berkembang di lingkungan ini tiba-tiba kita menyadari kita belum punya sistem jadi ini seperti apa namanya seperti tubuh-tubuh padi padi yang tumbuh di sebarang tempat tanpa ada kaitan satu dengan yang lain karena saya bilang saya ketepunya ketika kita lihat pelantian itu ketepunya kursi gitu karena gak ada sistemnya nah saya sejak awal sudah minta saya mau ada sistem dilakukan pelantian bagaimana kesalahan saya sendiri gak tahu saya kuliah aja di U jadi gak tahu karena sistemnya ada sistem dan harus diciptakan saya kira tepat kalau pakai teknologi lebih mudah mengatur manusia dengan teknologi daripada dengan segedar apa namanya komunikasi manual dulu orang ini juga saya mau terus terang terang terangkan aja saya ingin apa namanya mengekspresikan apresiasi saya kepada pak presiden jokowi godro pak jokowi itu dulu ketika pak jokowi nunjuk pak radina makarin jadi menteri banyak orang yang ini mati makarin pak radina ini kan gak punya track record jadi rektor kok jadi menteri mendidikan gak ada yang gak ada yang ngerti nah hari-hari ini kita baru tahu maksudnya membangun sistem mengerangkai sistem apa mengerangkai kehidupan pendidikan nasional di Indonesia ini dalam satu sistem yang backbone-nya tulang punggungnya adalah teknologi digital dan pak Nantim ini ini leading actor dalam digital business di Indonesia tidak ada orang yang lebih tahu tentang ini pertimbangan pak presiden jokowi untuk memilih pak radina jadi menteri pendidikan memang ada sejumlah hal terkait kandasan pak jokowi ini yang buat sebagian orang atau mungkin banyak orang kedengaran aneh tapi sebetulnya di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa strategis soal IKM misalnya sampai sekarang banyak yang masih terang-terangan gak mau kan kalau menang gak akan bedah gak akan jadi misalnya yang begitu kan ya orang makannya masih belum berhenti padahal dipikir ini luar biasa strategis ya sekarang mari kita ya saya mau bicara dikit soal ini ya murah ini kita lihat sekarang dalam soal pertahanan keamanan Indonesia ini Indonesia ini nyaris seluas Eropa dengan apa geografi berpuluh-puluh sebegian empat ya tidak mungkin tidak mungkin memelihara keamanan Indonesia ini dan eh membangun pertahanan yang handal untuk pertahankan negara ini kecuali dengan sistem yang terpusat di mana-mana seluruh dunia ini yang namanya eh keamanan dan pertahanan dan keamanan itu dikendalikan dari satu apa namanya central security system itu dan membangun sistem security yang terpusat itu itu butuh infrastruktur besar-besaran dari kodaman tahu betul butuh infrastruktur besar-besaran nah ini kalau infrastruktur itu tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota karena kontrol utamanya harus dari kepala negara kepala pemerintah nah kalau di Jakarta mau ditaruh di mana enggak enggak ada tempat lagi Jakarta tahu di mana apalagi di Jakarta di Jawa mau ditaruh di mana ini fasuk besar-besaran enggak ada lagi tempat padahal kita tidak akan pernah punya kapasitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan negara ini dari serangan manapun enggak mungkin enggak ada tempat yang memungkinkan membangun infrastruktur pertahanan tempatnya dimana nah ini yang warna biasa lagi dipilih Kalimantan Kalimantan Timur kenapa karena Kalimantan itu disitulah perbatasan darat kita yang paling panjang dan di Kalimantan itu itu menjadi tempat ekstraksi sungguh jaya alam yang paling besar seluruh Indonesia itu wilayah ekstraksi seberdaya alam yang terbesar jadi disitu itu masih lalu luasa space ruang untuk membangun pusat kendali pertahanan keamanan tempatkan di Kalimantan Timur kenapa bukan di Kalimantan Tengah Kalimantan Timur karena bisa dekat bisa membangun fasilitas pelabuhan baik itu pelabuhan bisnis maupun pelabuhan pertahanan keamanan dengan pantai dan sekaligus ini bisa menjadi pusat kendali untuk melakukan surveillance terhadap kegiatan-kegiatan ekstraksi seberdaya hal ini luar biasa saya sampai mikir ini kebijakan semacam ini biasanya di tempat-tempat lain dimanapun itu harusnya merupakan produk dari think tank besar kebijakan untuk pindah ke kota itu pertimbangannya itu kalau tidak dengan studi yang yang ekstensif itu biasanya tidak berani hampir kemudian pindahnya kemana itu harus studi ting-ting-ting besar pasti tidak tahu ting-tingnya jokowi ini mana saya sampai di surga jalan-jalan Pak Jokowi dapat langsip ini 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 adalah apa namanya kebijakan sangat strategis yang memang dibutuhkan menjadi hajat dari bangsa dan negara dan lain-lain ini termasuk juga soal digitalisasi sistem pendidikan nah ini lho sekalian adalah inisiatif inisiatif yang memang harus kita ikuti arahnya tidak ada pilihan lain kita memang memang harus ikut sekarang saya itu sederhana ini inisiatif strategis nanti bisa terus apa enggak karena ini dibutuhkan jangan sampai ini rusak hanya darat-darat kepentingan-kepentingan besar nah lebih mudah mengatur kurang banyak ini dengan teknologi ini pelaksuran penting sekali saya minta ingat juga oleh teman-teman sekali tapi teknologi itu kan tetap butuh manusia karena harus manusia yang mengoperasikan teknologi nah yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita menempatkan orang yang tepat ke tempat yang tepat nah prinsipnya jelas tausidul amri ila ahli hidur nah untuk mengukur siapa yang tepat di tempat dan tempat itu itu butuh merintokrasi tidak bisa salah-salah tidak bisa asal terkenal kekuah hukum bisa jadi ini itu kan tidak boleh ini harus ada ukurannya dan kita sudah dituntun dengan itu ini semua ayat tentang meritokrasi cuma dibodoh-bodoh itu kalau muludan atau kol bisa dipotong cuma ditulis siapa ilahnya saja yang tidak tahu depannya apa nah itu agak mengacokkan pemahaman sebetulnya karena quran itu memang begitu jadi kita memotong ayat itu itu harus pas kalau tidak bisa bingung maknanya ini bisa bingung maknanya ini yakni kita menggodenakan tiga kini bingung link jual artis ini ayat tentang menentu keras artinya kita harus disiplin di dalam berorganisasi kalau perintahnya perlu selingkaran harus semuanya bergerak untuk memperluas lingkaran kalau komandonya itu perketak konsolidasi harus diketakkan kalau itu dilakukan disiplin organisasi itu dilakukan baru nanti kelihatan iman itu apa? iman itu dedikasi ilmu itu apa? ilmu itu kapasitas disitu nanti kelihatan siapa yang dedikasinya lebih tinggi siapa kapasitasnya lebih tinggi nah yang kelihatan itu nanti akan mendapatkan, akan diangkat derajatnya untuk menempati posisi-posisi yang lebih tinggi dan mengerjakan tugas-tugas yang lebih berat maka ini saya minta dijadikan prinsip di dalam membangun agenda pengembangan dua tinggi dua tinggi dilakukan yang pertama adalah asas memenuhi hajat saya cuma karena ingin punya hajatnya itu berapa? kalau cuma punya ternyata tidak ada hajat tidak berguna ini yang pertama yang kedua supaya semuanya dimasukkan ke dalam satu sistem sehingga bisa saling tunjang satu sama lain kalau sendiri-sendiri itu mau berkembang itu pasti payah udah lagi pelajaran teman anak-anak lah yang namanya dedik itu kalau sendiri-sendiri mudah patah kalau udah gede jadi susah ya ini saya minta ini jadi agenda utama kalau kita bisa membangun basisnya sesekarang dengan desain yang paling dan dengan apa namanya starting point yang benar ya saya ini tidak tahu matinya kapan saya tidak tahu abis-abis perude nanti capang-capang masih mau milih saya apa enggak tapi saya mau semua yang dimulai wadah perudu ini tidak boleh tidak diteruskan oleh siapa abis-abis perhati-abis 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 perhatian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih